Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mbak Allah dari Sarang Semoga Buya selalu ada dalam berahmat Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alami Saya ingin bertanya Buya Bagaimana hukumnya Suami yang waktu tidurnya tidak terbatas Susah sekali dibangunin Dan membawa mudorot dalam arti gara-gara Permasalahan tidur ini Seringkali cekcok dan berantem dengan istri Suami yang seperti itu Akankah membawa keberkahan dalam rumah tangga Buya Apakah itu termasuk Contoh suami yang dolim Dan sebagai istri yang baik harus bagaimana Buya Sudah didoakan Sudah berusaha sabar Terkadang rasanya mau menyerah saja sebagai istri Mohon jawaban dan solusi yang terbaik Buya Terima kasih Nasihat untuk semuanya Istri dan suami Jika Anda menemukan suami Anda melakukan pelanggaran Pelanggaran perlu Anda timbang Pelanggaran sampai derajat haram atau tidak Tidur kan tidak semuanya tidur yang haram Harus disitu dulu pelan-pelan Mungkin memang di keluarga Anda tidak biasa tidur pagi Rupanya Anda menikah dengan suami yang sering bergadang Akhirnya biasanya tidur pagi Tidur pagi yang tidak haram Mungkin bagi keluarga Anda tidak enak Orang pada kerja dia tidur Kan begitu ya Berarti kan tidak haram Selagi tidak haram ya pelan-pelan dong Jangan pakai emosi tadi itu Sudah mulai emosi tadi itu Jangan emosilah Selagi tidak melakukan haram ya Tidak menjadikan sebab Apa namanya Kerusakan tidak Tinggal kita perlu tata hatinya Karena belum Memperubah kebiasaan juga perlu proses Apalagi santri dia Paling senang tidur pagi dia Kadang-kadang Mantumu kok santri Tidak tiga dan nang Tiga paginya paling jago dia Ini artinya Sebagian santri bukan santri Maksudnya begini Tidur jam berapa Apakah sampai itu Dia meninggalkan sholat Tidak Tidurnya sampai dia tidak bekerja Tidak Kalau tidak Ya tidak sampai derajat haram Lalu bagaimana Tinggal menata kewacaran Yang ada di rumah tersebut Pantas tidak pantas Gitu saja Jangan semua dianggap salah Kadang-kadang kita ini seperti itu Hanya gara-gara berbeda kebiasaan Langsung dianggap salah Salah Anda kalau menikah dengan orang Arab Kebanyakan orang Arab itu Paling asik tidur pagi Jadi kalau buka toko itu siang Jam sepuluh itu baru buka toko Anda menikah dengan orang Arab Kebiasaan Anda adalah Berangkat jam 4 Pagi ke pasar Tidur kok suamiku Kan begitu Jadi Sebagian orang Arab Bukan semua orang Arab Ada Karena saya lama di Arab Tanya kalau tidur pagi Biasa mereka Sebagian Tidak semuanya Yang racin Bahkan habis sholat subuh Kadang tidur lagi Karena kerjanya sampai malam Jadi sekarang Asalkan bukan haram Jadi gini dulu Wahai suamiku Wahai suamiku Kalau enggo katakan Wahai para istri yang soleha Wahai suamiku Memang yang kau lakukan Tidak haram Cuma Ya gitu kan ya Alangkah baiknya Karena apa Di keluarga sini Tidak biasa Ngomong yang benar Jangan langsung marah-marah Sama seorang suami Kalau istrinya Melakukan sesuatu kebiasaan Selagi tidak haram Cara merubahnya juga perlahan Bahkan yang haram pun perlahan Kok Jangan anda gampang marah deh Sesuatu yang tidak diharamkan Apalagi Rizkinya sudah lancar Ada riski Ada usaha Dan sebagainya Dia banyak tidur Begitu saja Ini banyak tidur Banyak tidur Ya tinggal dirubah perlahan Jangan Itu hal-hal Yang tidak haram Lalu menjadi sebab Ketidakindahan Sebelumnya Berangkat dari kesel dulu itu Sebelumnya Biasa saja Asalnya Hal-hal yang biasa Bagi sebagian orang Dia lagi kesel saja Urat keselnya kena Tidur Baik Tapi wahai para suami Jangan begitu Masa tidurnya Kok ngalah-ngalahin kerbau Tapi kerbau Banyak tidur Itu kambing hitam Sebenarnya Kita doleh mengenai kerbau Kerbau tidurnya Tidurnya Tidak sedikit banget Kok tidurnya Jadi seperti itu ya Tolonglah Semua saya Calo mengingatkan yang baik Kemudian Di dalam hidupmu itu Tidak boleh hidup Semaunya dewi Harus ada penyesuaian Penyesuaian Itu demi kebaikan Bersama Kalo kamu Masuk rumah Seseorang Kata penyair Pasanya Kalo di rumah Seseorang Harus bisa Menyesuaikan Biarpun bukan Suatu yang Haram Tapi kita harus Menyesuaikan Itu namanya Orang bijak Gak seenaknya sendiri Anda tidur di lantai Boleh Ya enggak Coba ini gak pantas Apa kata orang Menantunya Suruh tidur di bawah Kan gak enak Mertuanya yang malu Bisa marah Mertuanya padahal Haram gak tidur di bawah Ya enggak haram Tidur di depan pintu Ya enggak haram Coba anda Enggak punya akal Kan begitu Jadi gitu loh Maksudnya Tapi di sisi lain Kalo mengingatkan Selagi bukan haram Ya tentu berbeda Yang haram saja Kita mengingatkannya Perlu cara Apalagi ini bukan Suatu yang Haram jadi Jangan sampai Jadi bahan Sipribut Di dalam rumah tangga Itu saja Pesan yang kami sampaikan Semoga hidupnya indah Terus ya Bahagia dunia Akhirat Wallahu'ala Bersawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton